Intro Yang berikut Bapak Ibu Kita punya daerah ini pandemi covid Tetapi kondisi sampai saat ini kita Laporan terakhir ke saya Itu kita nol Artinya tidak ada yang terpapar Yang didata itu ada 6 orang Itu dari luar Namanya NAR Atau orang yang terpapar tapi di luar Jadi ada di Kalimantan, ada di Batam, ada di Sulawesi, ada di Pulau Jawa Itu ada beberapa tempat Kita punya orang-orang di TTS Punya KTP SOE Tapi terpapar covid di sana Itu dihitung disini Tapi kita disini sudah Sudah zona hijau Tetapi Kita masuk di dalam Sona 3 Karena apa? Kita punya vaksin masih renta Vaksin tadi pagi Saya dapat leporan 24, sekian Baru 25% Target Target untuk sampai bulan November itu kurang lebih 150 Tapi Desember harus 75% yang sudah divaksin Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu saya hibau Apabila Bapak Ibu diantara kita yang belum vaksin bisa menghubungi Dinas Kesehatan untuk vaksin disini Boleh Vaksin disini Atau Leot saya juga boleh WAK saya Nama tempat jumlah Saya minta teman-teman datang untuk pilihanan disini Karena Bapak Ibu 1 Desember 1 Desember nanti Karena kita sudah diorning oleh Bapak Presiden dan para menteri Dan tim gugus nasional COVID ini 1 Desember itu seluruh rakyat Indonesia yang berpergian kemana-mana Harus menunjukkan kartu COVID Contoh Anak-anak yang masuk sekolah Mana kartu? Kalau tidak ada kartu COVID Harus kembali Yang sudah vaksin Gereja-gereja juga nanti diperiksa di depan Yang masuk gereja sudah harus vaksin Kalau belum silahkan kembali Pasar-pasar seperti itu Sekolah-sekolah apalagi Karena disini Atau bersarkan Para penelitik Bahwa Nanti Desember Natal dan Tahun Baru itu kita punya COVID akan naik Sehingga pada 1 Desember itu nanti akan kita periksa Jadi bapak-bapak polisi dan bapak-bapak tentara dan PMD Kita akan periksa di semua titik Jadi misalnya kalau mau ke pasar niki-niki Ya harus diperiksa di atas ini atau darau atau dargang menuju ke pasar Kalau tidak ada kembali Nah untuk itu Jadi saya himu kepada bapak-ibu kita semua Lagi kita di TTS ini vaksin cukup Jadi saya menghima untuk kita manfaatkan kesempatan ini Dan tidak tertutup kemungkinan Kalau tahun akan datang vaksin sudah harus dibayar Dulu 560 ribu Rupiah Jadi bapak-ibu ini satu jumlah yang cukup besar Kalau untuk raya TTS Sehingga saya menghima kepada kita semua Untuk nantinya Bisa lewat member ini Lewat gedung ini Kita datang layani vaksin disini Petugas kesehatan Datang untuk layani disini Jadi bapak-bapak layani disini Bisa Memfasilitasi jemaatnya disini untuk vaksin Sementara Itu antara anak-anak antara 12 ke atas 12 ke bawah belum ada Belum diperolehkan Untuk kita vaksin Jadi saya berharap itu Karena jangan sampai Ini bupati ada sambutan disini Dengar lihat Ini tadi waktu itu ada di gereja Masa sekarang susun dia kotong Suruh naik atau turun Kau harus kembali Karena tidak bawa Kartu vaksin Nah ini kan kurang bagus Atau sekolah-sekolah Atau gereja-gereja Genetik Per 1 Desember Kita akan laksanakan itu Jadi lewat kesempatan ini Saya himbong Pemerintah DR sudah keluarkan surat Dan lewat RPD Kita sudah siarkan ini Sudah siarkan Untuk 1 Desember Semua wajib vaksin Karena akan diperiksa Jadi murah termasuk gereja Diperiksa dulu Baru masuk atau tidak Tidak boleh masuk Jadi ini Ini yang harus segera kita laksanakan Sehingga kita tetap menjalankan aktivitas Sebagaimana mestinya Yang Terima kasih Terima kasih